Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nontonnya Terus ada juga nikah yang udah aksen Ada dari Cirebur, terus goreng talo, ada juga dari Madura Terus juga banyak yang aksen ya Lagi rame nikah hari ini nih Mungkin karena banyak yang suka seblak ya Nah selanjutnya kita masukkan basuh ikan Kita disini pakai kolam tapi banyak suisan Ada ayam suir Lalu kita masukkan si saisenya Nanti setelah saisenya mulai layu Lalu selanjutnya kita masukkan kaldu ayam Jadi masak seblaknya sebenernya gampang banget juga? Gampang banget ya Pak Indy Gampang banget prosesnya Atau kalau seselopos bahan-bahannya mau divariasiin dengan yang lain juga bisa Misalnya dengan ceker atau menggunakan daging Itu bisa banget Sayurannya juga ditambuh yang lain juga bisa ya? Iya bisa Kalau pakai wortel nih di salopos mungkin mau Tambuh tambahan ya Iya berkenal Wah ada lagi nikah yang aksen Terus ada yang baru gabung nikah dari Nianti Ekawati Marbuno Mau masuk apa nih? Kali ini kita sedang membuat seblak makaroni jilpon Ini juga menjawab Ini juga menjawab pertanyaan dari Jayana Dien dari Baikpapan Halo selamat bergabung ya untuk baru bergabung Nah ini ya sudah mulai laju Langsung aja kita masukin sih khaldu ayamnya Nah seselopos kalau seselopos mau menggunakan sayuran lain seperti wortel Atau jenis jamur-jamuran yang lain Itu bisa dimasakkan lebih awal nih Supaya kan memang membutuhkan batu yang agak lama Untuk membuatnya natang Tapi kalau menambahkan sayisim ataupun goge Terakhir aja ya Pak masukinnya Ya itu juga bisa Ini Kak ada dari instagram nih Kak yang nanya dari ning__nyar09 Apa sih nama youtube channelnya Kak? Nama youtube channel kita Sajian Sedap Jadi sosialopers bisa aja langsung cari Sajian Sedap Dan jangan lupa untuk di subscribe Ya betul banget Dan turn on notification Ya bener banget Jadi gak akan ketinggalan video-video yang kita upload tiap hari ini Ada yang komen juga nih Kak Wah dari Neneng Paradilah Baikah kan hadir Cocok nih musim hujan makan sebelah Bener banget ya Iya bener banget Kak Indri ini pas banget lagi hujan Disini cuacaannya tuh lagi mendung banget Saya selopas di Jakarta Barat Jadi pas banget kita buat sebelah Anget-anget kan ya Ada yang udah aksen lagi nih Kak ada dari Bandung dan Hongkong Wah terima kasih ya untuk yang sudah nonton live kita hari ini Jangan lupa tonton live-nya sampai selesai Karena bentar lagi nih Juga kalau ada yang mau ditanyakan Mumpung live-nya belum selesai Bisa langsung tanyakan nih Bisa seputar masakan yang sudah kita masak Ataupun yang lainnya Iya bener banget Wah dengan ini Kak Baru gabung dari Ida Avianti Bumbunya apa aja ya Mbak Tadi disini kita menggunakan 2 butir Bola merah 2 siung bawang putih 8 cm kencur 6 buah cabai rawit merah Dan 8 buah cabai merah besar Kalau misalnya saselfer suka pedas Itu bisa banget cabainya Untuk ditambahin saselfer Atau kalau nggak suka pedas Juga bisa dipelangin cantiknya Sebenernya apa aja sih Kak Yang bisa divariasiin dari sebelah Saselfer bisa variasiin Dimulai dari isiannya nih Kak Indri Mau pelengkapnya Atau sayurannya Itu juga bisa banget Seperti tadi sudah saya katakan Saselfer bisa menggunakan ceker Atau kalau saselfer Bagi saselfer yang suka tulang-tulang ayam Kak Indri itu juga bisa banget Jadi tambahannya Oh ya saselfer juga bisa lo Membuat sebelah cabai hijau Jadi biasanya kan Sebelah itu berwarna orange Atau kemerahan Seperti yang sudah dibuat Saselfer juga bisa membuat Sebelah hijau Dari aneka macam cabai yang berwarna hijau Bisa jadi pembeda Daripada sebelah lainnya nih saselfer Nah ini udah mulai mendidih nih Kak Indri Langsung aja kita masukin Gula sama garam Tadi kita menggunakan satu sendok teh garam Dan setengah sendok teh gula Wah ini udah banyak banget nih Kak yang absen ada dari Terenggalek, Papua, Cimahi, Cikarang Barat Terus juga ada dari Sorong, Papua Barat Teruang Kertok, Pasuruan, Bali Wah banyak banget ya Kak Indri Halo semuanya Selamat bergabung Ini kita udah proses akhir ya Kak Untuk sebelahnya sendiri Iya bener banget Kak Indri Nah ini sudah mulai boil Langsung aja kita masukin Si kerupuknya Karena tadi kerupuknya sudah Kita adam dulu nih saselfer Jadi kerupuknya cukup kita masukin Waktu terakhir Dan baktornya juga Nah ini ada yang udah Jadi enggak Ini akan baru Dari segi Jangan lupa Ayo Masuk kita Ayo Masuk kita Masuk kita Apa bedanya Bersambung 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 apa aja, tapi udah ada yang mau dijawab ini kan dari Dewi Ayu menyebutkan kalau memang bumbunya ini kan mengurangkan bawang putih, bawang merah, kencur, dan cabarai terima kasih ya Mbak Dewi Ayu untuk yang ketinggalan nonton live-nya, gak perlu khawatir karena nanti videonya akan kita simpan selama 24 jam di Instagram sajian sedap dan nantinya juga akan kita upload di Youtube channel sajian sedap terus juga nanti respet lengkapnya akan terbit di tablet saji ya Kak iya, saji edisi 434 jadi ditunggu aja untuk tablet seginya yang akan terbit nah setelah semuanya tercampur rata seperti ini, tinggal kita tunggu agak bedih aja di sajian setelah bedih, langsung kita sajiin dan kalau bisa, ketika sajian masak sebelah itu disajinya langsung setelah kemasakkan ya Kak Idri, karena ditakutkan nanti airnya itu habis terserap oleh si kerupuknya jadi gak cantik lagi ya Kak jadi kalau misalkan muna seseblak tuh harus sesuai porsi aja ya Kak misalkan mau makannya berapa orang jadi disesuaiin sama porsinya nah ini sudah digi, langsung aja kita angkat dan langsung kita porsiin langsung porsiin nah buat yang baru nonton ini kita lagi buat seblak makaruni jeletot nih jadi pas banget nih kalau misalkan di daerah kalian lagi mendung atau bahkan hujan terus bingung mau makan apa bisa jadi salah satu inspirasinya nih untuk membuat seblak sedang, dan seblak juga bisa dibuat sesuai suara nih si server tidak cuma mengikuti resep yang ada tapi juga bisa dikreasikan nah ini udah jadi nih Kak Idri ini bikin miler banget ya Kak? iya bener banget yuk bisa kita terakhir tamburin bawang buat janteng dengan tusu nah itu tadi apa saja bahan dan proses bagaimana cara membuat jeletot seblak makaruni jeletot ternyata mudah banget ya si server caranya jangan lupa nunggu berhubungan, take in the way, saya saya Lopo bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati